Tapi nanti kita akan ada pertandingan dari klub dunia Ada dua klub dunia yang akan bermain disini Ini bergeser lagi isinya Pak Pak Anies juga bahkan sudah banyak disedorkan Pasangan nih katanya mau ada bersangkutan dengan 2024 Dan kita tadi juga mendengar dari Ustazah harapan InsyaAllah nanti Majlis Ta'alim dan Rp.a'ala Bisa ikut merasakan stadion baru yang bulan depan insyaAllah diresmikan Pengen gak kesana Bu? Mau gak majlisnya disana? InsyaAllah doain bisa selesai Maret Selesai bulan Maret Memang stadion itu dibikin bukan cuma untuk sepak bola Tapi disiapkan untuk banyak event Dengan disiapkan atap Maka tempat ini bisa dipakai untuk pertandingan sepak bola anytime Jam 10 bisa Pertandingan lagi jam 2 bisa Dan harapannya ini pemanfaatannya lebih optimal Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobat Namibah Satusafa Kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Politikus Golkar tampol PDIP yang mengklaim stadion JIS berkat Ahok dan Jokowi Sakit jiwanya tidak terkira Politikus Golkar Andi Sinulinga ikut mengomentari pernyataan PDIP bahwa Stadion Jakarta International Stadium atau JIS berkat Jokowi Dodo dan juga Basuki Cahyapurnama atau Ahok Sakit jiwanya tak terkira Kalau sakit ya mbok jangan parah-parah banget kenapa Kata Andi Sinulinga di akun twitternya at Andi Sinulinga pada Senin 31 Januari Andi Sinulinga sendiri mengatakan seperti itu menanggapi berita dari Tempo berjudulkan PDIP klaim stadion JIS berkat Ahok dan Jokowi Anis hanya gunting pita Kata Andi Sinulinga pengadaan lahan stadion JIS sejak di era gubernur sotioso atau bangyos Pengadaan lahannya udah ada sejak jaman bangyos Ujar Sinulinga Angkota fraksi BDIP DPR DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan Pembangunan JIS bukan hanya buah karya gubernur DKI Jakarta Anis Baswe dan Semata Menurut dia sebagian besar anggaran untuk pembangunan JIS berasal dari pemerintah pusat Dalam pembangunannya hampir mangkrak tahun 2020 karena APB DKI tidak mampu membiayai Akhirnya pusat turun tangan memberi bantuan lewat dana PEN sebesar 3,6 triliun rupiah Dari anggaran JIS 4,5 triliun rupiah Artinya, biaya pembangunan JIS sebesar 80% dari pusat Kata Gilbert dalam keterangannya pada hari Ahad malam 30 Januari Dia menerangkan bahwa proses pembangunan JIS sudah berlangsung sejak era gubernur Jokowi Ahok Sekalipun demikian, rencana ini sudah dicanangkan sejak gubernur Sutioso tetapi tonggaknya belum terlihat Kemudian pengadaan lahan terjadi di era gubernur Jokowi Ahok sebagai ganti stadion lebak bulus Belum sempat dibangun karena kalah pilkada DKI 2017 jadinya diteruskan gubernur Anis Klaim sepihak seakan menyatakan JIS keberhasilan Anis Mata Atau pencapaian seorang gubernur sekarang adalah tidak mendasar dan tidak menghargai upaya gubernur sebelumnya dan bantuan Presiden Jokowi Begitu ujarnya Jakarta International Stadium atau JIS disebut-sebut sebagai buah karya gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan salah satu janji kampanyenya Namun PDIP membantah anggapan tersebut PDIP mengklaim JIS buah karya Jokowi dan juga Ahok Anggota fraksi PDIP DPR DKI Gilbert Sima Juntak mengatakan JIS jauh sebelumnya telah dicanangkan di era gubernur Suti Hoso Namun belum sempat dibangun oleh Ahok karena kalah dalam pilkada DKI 2017 Sehingga pembangunan JIS hanya diteruskan oleh Anis Baswedan Dia menilai Anis hanya menggunting pita atas upaya beberapa gubernur sebelumnya JIS jadi kebanggaan Anis stadion termegah di dunia dan dibangun pakai pajak warga Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menekankan bahwa proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS dibiayai dari pajak warga Jakarta JIS adalah kebanggaan bagi warga Jakarta Ini dibiayai lewat uang pajak dari seluruh warga Jakarta Jadi bukan hadiah dari perusahaan A, perusahaan B Tapi ini sebuah kerja besar dari pajak rakyat Jakarta Dan kita boleh bersyukur, boleh bangga Kata Anis dalam diskusi via Instagram di Jakarta pada minggu 12 Desember Anis juga berharap warga Jakarta dapat segera mendatangi JIS ketika pembangunan sudah selesai Saat ini realisasi proyek pembangunan JIS telah memasuki pekan ke-118 dan mencapai 87,85% Anis juga menjabarkan bahwa proyek yang dikerjakan sejak 2019 tersebut melibatkan setidaknya 4.000 pekerja Meski terhalang pandemi COVID-19, pembangunan JIS tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Karena seluruh pekerja tidak diperkenankan untuk keluar masuk proyek Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menilai bahwa JIS adalah sebuah proyek yang masif Salah satu pekerjaan terberat yakni pengangkatan rangka atap baja sebesar 3.900 ton Ini proses masif yang membutuhkan lebih dari sekedar kerja keras Tetapi juga kerja penuh ilmu pengetahuan, kerja penuh akurasi, penuh perencanaan Boleh dikatakan bahwa ini adalah suatu proyek yang mengagumkan dari 2019 ke 2021 ini Saat ini pembangunan JIS telah memasuki tahap akhir Sejumlah pekerjaan bagian dalam atau interior tengah dilaksanakan Seperti pemasangan bangku penonton, pengerjaan sisa-sisa precast tribun penonton, pemasangan lampu hingga pemasangan sistem audio atau sound system JIS tercala masuk dalam 10 stadion terbaga di dunia berdasarkan laporan media asal Inggris Daily Mail pada 20 Februari 2021 JIS sendiri masuk dalam daftar ke-10 setelah Miami Freedom Park, Luceil Iconic, Bramley Moe Dock, Camp Nou, Santiago Bernabeu, New Feignor, De La Roma, New San Siro, dan juga Grand State di Casa Blanca Tak hanya itu, JIS merupakan satu-satunya bangunan stadion yang telah memperoleh sertifikat bangunan ramah lingkungan atau green building level platinum pada aspek pengakuan desain atau design recognition Andis juga belum merinci total investasi untuk proyek JIS tersebut Selain itu, pertama kalinya azan berkumandang di Jakarta International Stadium Untuk pertama kalinya, kumandang azan terdengar di Jakarta International Stadium atau JIS Momen tersebut terjadi saat Gubernur Gai Jakarta Anis Presiden mengecek persiapan seluruh perangkat yang ada di JIS pada Sabtu 11 Desember kemarin Salah satu yang turut dicoba adalah perangkat suara yang ada di JIS Dalam kesempatan itu, Anis mengutarakan kalau pihaknya ingin mendapatkan kualitas yang terbaik Untuk itu, ia meminta vokalis Padi, Reborn, Faduli untuk membantu dalam Jackson ini Hasilnya menggelegar, kemarin kita juga tes suara azan dan untuk pertama kalinya azan berkumandang di dalam JIS sangat syahdu Kata Anis dikutip dari akun Instagram pribadinya Minggu 12 Desember Tak hanya perangkat suara, Anis juga sempat melihat bagaimana persiapan dari perangkat cahayanya Mantan mendigut ini juga memastikan pencahayaan stadion sudah sangat baik Semalam kita saksikan bagaimana pencahayaan stadion sekaligus kualitas sistem suaranya amat baik Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Jack Pro Widi Amanesto mengatakan Jakarta International Stadium atau JIS dilengkapi dengan sound sistem yang berteknologi tinggi Dengan begitu, selain pertandingan sepak bola atau ajang olahraga ke depannya JIS juga dapat menjadi tempat konser JIS sendiri sudah dilengkapi dengan penutup atap yang bisa buka-tutup Desain seperti itu membuat audio dari sistem sound terdengar lebih baik daripada stadion-stadion terbuka Dalam akun Instagram, Anis sendiri beliau juga memberikan caption Kemarin malam 11 Desember seharusnya merupakan soft launching Jakarta International Stadium Yang ditandai dengan digelarnya pertandingan International Youth Championship Namun harus kita tunda karena adanya perkembangan varian baru COVID-19 Omicron Sehingga memaksa klub-klub yang akan bertanding tidak mungkin datang ke Indonesia Penundaan ini bukan berarti pekerjaan terhenti Semuanya tetap berjalan terus Dan kemarin malam kita juga hadir menyaksikan dari dekat lighting yang sudah dipasang Sound sistem yang sudah berfungsi dengan baik Semalam juga kita ingin saksikan bagaimana pencahayaan stadion sekaligus kualitas sistem suara yang amat baik Lalu cek sound, tentu kita ingin yang terbaik untuk menguji kualitas perangkat suara di JIS Maka Mas Wadli, vokalis padi datang khusus membantu kita hasilnya menglegar Kemarin kita juga tes suara azan dan untuk pertama kalinya azan berkomandang di dalam JIS sangat shadow Ini adalah kerja raksasa yang melibatkan begitu banyak orang yang mungkin tidak terlihat di permukaan Tetapi karyanya akan dikenang sepanjang sejarah kota Jakarta Apalagi progres pembangunannya sampai kemarin sudah 87% tinggal 13% lagi tuntas Dan pekerjaan ini menjadi perhatian bukan hanya warga Jakarta, tetapi warga Indonesia dan dunia Mudah-mudahan semuanya lancar, jaga stamina, insyaallah tuntas Begitu katanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya